Memeriahkan ke-63 tahun hari gerakan pramuka, ribuan pelajar tingkat SD, SMP, SMA, dan sederajat di Kabupaten Ciamis mengikuti berbagai perlombaan kepramukaan mulai dari membangun piramid hingga PBB Tongka. Meski berupa permainan, namun kegiatan ini diharapkan dapat membangun karakteristik anak agar memiliki kesabaran dan keuletan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beginilah kemeriahan peringatan ke-63 tahun hari gerakan pramuka di Kabupaten Ciamis para pelajar mengikuti berbagai ajang perlombaan kepramukaan. Kegiatan yang digelar oleh kuartir ranting kecamatan Ciamis ini diikuti sebanyak 1.500 orang dari berbagai pangkalan SD, SMP, SMA, dan sederajat dengan peserta mulai dari tingkat siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. Dalam ajang perlombaan ini, para peserta dituntut untuk mampu menyelesaikan berbagai tantangan mulai dari membangun piramid, memancing takut dalam botol, berburu tikus, hingga peraturan baris-berbaris tongkak. Disampaikan pihak penyelenggara, meski ajang perlombaan kepramukaan ini merupakan permainan, namun di dalamnya memiliki nilai filosofi untuk membangun karakteristik anak dalam kehidupan sehari-hari, agar memiliki kesabaran serta keuletan untuk meraih target secara terukur dan terarah. Ini adalah kegiatan gemiar, siaga, penggalang, penegak, dan pandega dikat ruangan Siamis. Anak-anak didik kita yang siaga, mereka begitu antusias dengan berbagai permainan. Setiap kali mereka menyelesaikan etapu satu permainan, mereka mendapat hadiah. Untuk kegiatan ini tidak berjenjang, karena ini adalah murni pesta. Pesta dalam rangka menyambut botol, gerakan peramuka yang ke-63. Melihat besarnya animu para peserta, Pilenggara berencana menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin tahunan setiap memperingati hari permukaan. Dari Kabupaten Siamis, Rudia, Trendar TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!